Oke brader, hari ini kita akan membahas mesin kompresor freezer yang suhunya tinggi Ini mesin kompresornya suhunya sampai 100 celsius ya Dan untuk suhu segitu untuk pengisian breonnya masih belum maksimal ya Seharusnya masih bisa ditambah lagi breonnya supaya pembekuannya lebih cepat ya Tapi kalau breon ditambah lagi dia kepanasan ya Suhunya sampai 130 derajat dan mesinnya itu sampai ngebul ya Sampai berasep dia Seharusnya suhunya di bawah 100 ya Nah gimana caranya supaya suhunya ini turun ya di bawah 100 Caranya adalah kita gunakan pendingin ya Nah seperti ini, ini aku pakai kipas ya Ini kipas duduk Kalau kipas ini mungkin akan makan tempat ya Nah kalau mau yang simple belikan kipas yang kotak Yang kayak kipas komputer gitu Tapi yang gede ya Yang agak gede ukurannya yang Webarah sejengkala Biar dia anginnya kenceng Taruhnya disini, disamping sini ya Disamping sini Jadi nanti kabelnya langsung dihubungkan ke kabel freesernya ya Ini kabel ini Langsung dihubungin ke kabel ini Jadi ini nanti dia akan Nyala kalau freesernya dinyalain Kipasnya akan langsung nyala gitu ya Taruhnya disini Jadi nanti dia bakal mendinginkan Overload Dan juga PTCnya ya Nanti akan ikut dingin Ini kita akan cek ya Ini kita akan cek Kalau untuk ampere sih dia normal ya Ampernya normal Cuman ya itu dia Suhunya itu tinggi ya Panasan Nah Ini kita akan cek ya Suhunya berapa sekarang Setelah dikasih kipas ya Nah Suhunya jadi 6,6 ya Wah ini bagus banget ya Ini suhu segini sangat-sangat bagus Ya Sangat bagus sekali ini Suhu segini Lihat ya Ini 6,6 Apakah dia masih bisa turun lagi Sepertinya ini mentok Soalnya angka 5 yang kecil itu dia nggak bergerak Kalau dia bergerak Nah tuh Itu kan udah jadi 4 tuh Kalau dia jadi 1 Dia bakal turun Nah ini udah 3 ya Nanti ini masih bisa turun Tuh 2 ya 1 0 Turun ya Jadi 65 nih Nah tuh ya kan Turun dia Dikasih kipas ya Nah Cakep banget ini Cakep Ini kalau nggak pakai kipas ini ya Ini 100 derajat celcius ini suhunya Sangat panas sekali ya 100 derajat celcius mungkin masih Masih bisa toleransi ya Kalau 100 Asal penting jangan lewat dari 100 ya Tapi ya tetep aja dia panas ya Nanti dinginnya kurang maksimal ya dinginnya Ya karena prionnya juga kita nggak bisa isi maksimal Kalau kita maksimalin dia suhunya naik Ya Jadi Kalau nggak pakai kipas solusinya gitu Prionnya dikurangi supaya dia Suhunya jadi 100 Mau nggak mau 100 Kalau dibawah 100 dikurangi lagi Prionnya tambah parah lagi ya Tambah Nggak bisa beku batu esnya Jadi solusinya Prion kita maksimalin Ya Kita kasih kipas Ya Jadi nanti pembekuannya tetep bisa cepat Ya Karena Suhunya juga jadi normal ya Kipas Tepang